Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Tapi hal ini tentu bersifat sementara, karena pemerintah tidak berniat memberikan ini sepanjang tahun. Total 6,2 triliun digelontorkan pemerintah untuk program BLT minyak goreng yang akan disalurkan ke 20,65 juta warga penerima PKH dan BPNT pada April 2022. Selain itu, Rp750 miliar juga disiapkan untuk membantu 2,5 juta PKL penjual gorengan. Nantinya, masing-masing akan dapat Rp300 ribu untuk 3 bulan, yakni April sampai Juni 2022. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama TNI dan Polri. Lantas, efektifkah skema pemberian BLT ini? Peneliti menilai BLT minyak goreng bisa efektif asal tepat sasaran, meski sifatnya sementara. BLT minyak goreng ini seharusnya efektif untuk meringankan beban rumah tangga atau pedagang kaki lima yang menerima bantuan tersebut. Yang perlu digarisbawahi selalu adalah proses targetingnya atau penargetan bantuannya. Bagaimana agar bantuan langsung itu tepat sasaran? Pemerintah tentu sudah punya database ya, misalnya di TKS. Data itu dapat diupdate dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam sejumlah kasus, BLT kerap dianggap relevan dan bisa membantu masyarakat yang terdampak, seperti pada saat kenaikan harga BBM tahun 2008. Meski begitu, dalam konteks minyak goreng ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menstabilisasi harga. Dalam jangka pendek, misalnya salah satunya pemerintah bisa melakukan operasi pasar dengan membanjiri pasar dengan minyak goreng dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Dalam jangka panjang, misalnya pemerintah bisa memberikan insentif kepada perusahaan minyak goreng untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng. Alternatif lain, misalnya menyediakan insentif agar harga bahan input untuk produksi minyak goreng itu tidak naik. Lalu insentif itu berupa apa? Bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa kemudahan logistik atau infrastruktur, atau insentif pajak, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!